Sampai jumpa di video selanjutnya. Semua mempunyai rasa pedas yang khas dan berbeda juga kegunaannya. Namun apakah semua jenis cabai memiliki kandungan gizi yang sama? Dan apakah perbedaan warna pada cabai dapat menentukan tingkat kepedasannya? Di segmen kali ini, Dr. Christopher Adrian akan menjelaskannya untuk Anda. Hari ini kita akan membahas mengenai beberapa macam aneka cabai. Ada cabai keriting, cabai hijau, cabai rawit. Sebenarnya apa sih yang membedakan dari kandungan cabai-cabai seperti ini? Kalau cabai hijau ini memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan cabai merah. Sedangkan kalau cabai merah, kita bisa lihat bahwa karena warnanya merah seperti itu, kandungan vitamin A atau beta-carotene akan lebih tinggi dibandingkan dengan cabai hijau. Lalu yang membedakan apa? Yaitu kandungan capsaicinnya. Kenapa? Karena semakin pedas sebuah cabai, itu memiliki kandungan capsaicin yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Contoh misalnya cabai rawit seperti ini yang warnanya merah. Dia akan lebih pedas dibandingkan dengan cabai merah yang besar seperti ini. Dan dilihat dari kandungannya, capsaicin yang di dalam cabai rawit seperti ini memiliki kandungan capsaicin yang lebih besar dibandingkan cabai merah besar seperti ini. Apakah warna cabai ini menunjukkan tingkat kepadasannya? Belum tentu. Bisa saja yang hijau ini bisa lebih pedas daripada yang cabai merah. Atau misalnya yang cabai yang warnanya pucat seperti ini bisa saja lebih pedas daripada dibandingkan cabai yang warnanya lebih gelap seperti ini. Itu tergantung dari varietas cabainya itu sendiri. Kalau tingkat kepedasan, kita ukur dengan skala Scoville atau SHU. Kalau misalnya cabai rawit seperti ini memiliki tingkat kepedasan yang cukup tinggi. Bisa mencapai 100 ribu SHU. Tapi kalau misalnya cabai keriting seperti ini atau cabai merah yang gemuk seperti ini, itu bisa hanya mencapai kurang lebih 50 ribu SHU. Cabai yang paling pedas di dunia itu bisa mencapai 1 juta SHU. Bayangkan berapa pedas cabai tersebut. Masakan Indonesia dikenal memiliki cita rasa yang khas dan cabai menjadi salah satu bumbu penyedap masakan yang sering digunakan. Lantas, bagaimana memilih cabai yang aman untuk dikonsumsi ya dok? Hindari memilih cabai yang warnanya sudah berubah seperti ini. Warna hitam seperti ini itu kemungkinan mulai rusak atau busuk. Pilihlah warna cabai yang segar dan konsistensinya pun masih agak keras. Tapi kalau misalnya konsistensinya sudah mulai lembek seperti ini, itu sudah mulai agak rusak atau sudah bisa dibilang sudah mulai busuk. Memilih cabai itu sama seperti kita memilih sayuran yang lain lah. Seperti kita memilih timun atau memilih tomat. Pilihlah yang bentuknya itu masih segar, masih kencang dan warnanya tidak berubah. Itulah cara memilih cabai yang baik. Bagaimana sih cara mengkonsumsi cabai yang benar? Apakah bisa dikonsumsi dengan secara mentah seperti ini? Ya bisa-bisa saja. Pasti sering misalnya kita makan gorengan gitu ya dengan cabai rawit seperti ini. Apakah boleh? Boleh saja. Tapi pastikan bahwa cabai ini bersih. Kita harus cuci dulu sebelum kita konsumsi. Dan pilihlah cabai yang benar-benar utuh. Maksud saya tidak pecah ya. Seperti ini. Karena bisa saja di dalamnya ini sudah terkontaminasi dengan bakteri. Bisa saja menyebabkan sakit perut atau diare. Tapi bukan karena pedasnya. Bisa saja karena bakteri yang sudah terkontaminasi. Tapi harus juga dibatasi konsumsi cabai ini jangan terlalu banyak. Karena kandungan capsa isi yang berlebihan pada saluran cerna itu bisa mengiritasi saluran cerna. Yaitu bisa mengiritasi lambung. Kita jadi sakit mah. Mengiritasi saluran usus. Jadi membuat kita itu menjadi diare. Atau buang air besarnya itu menjadi cair. Jadi harus hati-hati ya. Apakah dengan kita mengkonsumsi sambal atau dengan cabai yang kita olah dengan cara dimasak itu lebih baik? Belum tentu juga. Kalau misalnya kita ngomongin sambal. Berarti kan ada sambal yang mentah. Ada sambal juga yang dimasak. Keuntungannya sambal yang mentah. Karena kita bisa mendapatkan cabai rawit ini. Kita olah bisa juga dengan bawang. Bisa juga dengan tomat gitu ya. Tapi dengan cara kondisi mentah. Keuntungannya kita bisa mengurangi asupan lemak. Atau dari proses pengolahan dengan cara digoreng. Jadi memiliki kandungan lemak yang lebih sedikit. Tapi resikonya kalau sambal mentah seperti itu. Bisa lebih cepat rusak atau cepat basi. Dibandingkan sambal yang dimasak. Biasanya kalau misalnya kita membuat sambal yang dimasak. Pasti kita menggorengnya lebih dahulu. Dengan minyak panas. Tomatnya digoreng. Bawangnya digoreng. Itu akan lebih gurih biasanya. Cuman ya resikonya tadi. Lemak yang jenuh yang terdapat dalam cabai itu. Juga bisa meningkatkan resiko terjadinya obesitas loh. Tak lengkap rasanya. Bila makan tanpa ditemani pedasnya sambal. Namun mengonsumsi cabai berlebih. Justru dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Lalu berapa ya batas mengkonsumsi cabai perharinya. Sebenarnya kalau misalnya kita cari gitu ya. Literatur yang ada. Tidak ditunjukkan atau tidak diperlihatkan. Wah satu hari ini cuman boleh satu atau dua cabai per orang. Tidak ada. Jadi kalau kita mengonsumsi cabai seperti ini. Itu tergantung toleransi masing-masing setiap orang. Prinsipnya jangan berlebihan. Karena berlebihan seperti yang tadi saya bilang di awal. Bisa mengakibatkan iritasi lambung. Orang jadi gampang sakit mah. Sakit perut. Bisa diare. Dan yang lebih parahnya lagi. Bisa mengakibatkan ambayun loh. Memperberat kondisi hemoroidnya. Jadi buang air besar jadi berdarah. BABnya juga jadi panas gitu. Berasa di anus. Resikonya seperti itu. Jadi jangan berlebihan ya. Cabai begitu populer. Tapi banyak mitos dan juga fakta yang beredar di masyarakat tentang cabai. Salah satunya biji cabai dipercaya sebagai penyebab usus buntu. Apa ya kata dokter Christopher? Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Sebenarnya yang membuat usus buntu itu bukan merupakan biji cabainya. Tapi karena ada peradangan di dalam usus buntu tersebut. Yang mengakibatkan penyakit yang namanya appendicitis atau usus buntu. Mungkin salah satu faktor resiko yang dapat muncul adalah biji-bijian tadi. Yang tersempil atau masuk ke dalam usus buntu tersebut. Jadi sebenarnya itu merupakan satu faktor resiko saja. Bukan sebagai penyebab utama terjadinya usus buntu. Ada beragam jenis cabai yang dijual di pasaran. Mulai dari cabai jenis basah dan juga jenis kering. Keduanya tentu memiliki tingkat kepedasan yang berbeda. Nah mitosnya cabai kering lebih pedas daripada cabai basah. Apa ya kata dokter Christopher? Fakta atau mitos? Jadi jawabannya adalah fakta. Yang membedakan cabai kering dibandingkan dengan cabai segar seperti ini adalah kandungan air di dalamnya. Dan apabila kita mengkonsumsi cabai kering. Biasanya kita mengkonsumsi dalam bentuk bubuk. Jadi kita mengkonsumsi cabai kering itu dalam bentuk bubuk. Dan apabila kita mengkonsumsi cabai bubuk seperti itu. Biasanya jumlah cabainya itu akan lebih banyak. Dibandingkan kita mengkonsumsi cabai dalam bentuk segar seperti ini. Itulah yang mengakibatkan kenapa cabai kering itu lebih pedas dibandingkan dengan cabai yang segar. Apapun makanan yang kita konsumsi dapat mempengaruhi kesehatan kita. Jadi pilihlah dengan bijak makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Saya dokter Christopher Andrian, spesialis gisi klinik untuk hidup sehat plus.